Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Berkarya Kota Bontang menunjukkan kepekaan dan keberdian rasa sosial yang tinggi bagi warga korban kebakaran di Praklah Berbas Pantai dengan memberikan bantuan. Didampingi pengurus dan simpatisan pada selasa sore kemarin, bantuan langsung diberikan Ketua DPD Partai Berkarya Kota Bontang Abdul Hakim yang diterima oleh Lura Berbas Pantai, Rendi Maulia. Adapun bantuan yang diberikan oleh DPD Partai Berkarya Kota Bontang kepada korban kebakaran berupa pakaian layak pakai, mie instan, beras, serta beberapa kebutuhan yang sangat diperlukan bagi warga yang menjadi korban kebakaran. Dan bantuan yang diberikan ini seluruhnya berasal dari kader-kader Partai Berkarya Kota Bontang. Lurkarya mempunyai komitmen kepada masyarakat bahwa penderitaan itu berarti sama-sama dirasakan oleh seluruh masyarakat dari Kota Bontang, khususnya pengurus Partai Berkarya Kota Bontang yang pada saat ini telah menghasilkan. Bakti sosial berupa sembangan yang khusus datang dari seluruh pengurus Partai Berkarya Kota Bontang yang tidak dicampuri oleh orang-orang lain. Didapatkan bukan kita meminta dari jalan seperti organisasi-organisasi atau partai lain bahwa ini adalah murni dari kader berkarya sendiri. Sementara itu Ketua DPD Partai Berkarya Bontang Abdul Hakim mengatakan pemberian bantuan ini merupakan salah satu bentuk keperlian Partai Berkarya Bontang terhadap musibah yang menimpa masyarakat di wilayah Praklah Berbas Pantang. Kami datang di sini karena memang sudah saja kami dari partai berkarya tidak bisa kita berpanggung tangan dengan datangnya kami di sini dengan rombongan bahwa kami peduli yang saudara kita yang kena musibah. Maka dengan munculnya kami ini menunjukkan kepada masyarakat bahwa kami memang peduli pada masyarakat. Bantuan yang diberikan ini sendiri bukan merupakan akhir dari bentuk keperlian dari Partai Berkarya Bontang terhadap masyarakat. Kedepaan Partai Berkarya yang didirikan oleh Tomi Suwarto ini akan terus melaksanakan bakti sosial untuk membantu masyarakat baik yang terkena musibah kebakaran maupun yang lainnya. Demikian Faisal menghortakan.